Oke, what's up? Bagaimana? Oh ya, insya Allah, insya Allah Ya, ini mas mau tanya Bukan aku sih, anakku Dia dulu udah pernah disini Nah, terus sekarang itu Mau kesini, pengen kesini gitu loh Nah, aku tuh kan dengar-dengar Kan tiap hari lihat Youtube nama Sandro Aku tuh takut, takut ada Penjualan TKW gitu loh Terus gimana caranya, mas? Penjualan barang dagangan Barang dagangan aku takut disitu gitu loh Terus gimana caranya? Belum gak, ceritanya gimana? Aku sampe ceritanya takut penjualan Aku gak sampe ceritanya D.E. kemana? Dia lapor siapa? Dia datang kemana? Bukan, bukan Belum, dia belum kesini Masih ada rencana gitu loh Terus mah carikan majikan aku Yong loh Emangnya minat kesini Mau balik lagi Yalah minat Mertua dua-duanya sakit Terus yang Bapaknya udah parah Terus dana-dana itu gak Gak menyukupi gitu loh mas Terus dia pengen kesini Gitu Dulu pernah finish? Udah Duduk dulu ini Sampir empat tahun disini Masihkan satu-satu keluarga Terus pulang Sama Dulu Terus Kakaknya belum Adiknya Kakaknya pulang Mingkah Adiknya masih disini Nah terus Dianya masih ada disini Terus akunya datang Dulu Jadi satu rumah itu Sakwarga Sakwarga Hobi ke Hongkong semuanya ya Hobi ke Hongkong Nyari dolar ya Saya juga masih ada di Hongkong Nyari jin Nyari jin Hongkong ya Iya Yang kakaknya empat tahun Terus yang dia ini Yang mau kesini Tiga tahun lebih Atau Tiga tahun kurang gitu loh mas Karena ningkah Ulang Nah sekarang kan Anaknya udah besar-besar Pengen kembali Terus Gimana caranya Supaya Ya Dapat majikan gitu loh Supaya lancar gitu loh mas Maksudku sih Nggak ada Nggak ada Kayak gitu-gitu gitu loh Aku takut Sebenernya aku Kayaknya sih Kurang 100% eklas gitu loh mas Aku nengari Nengari Apa Youtube-nya mas Ini kan Aku agak ngeri-ngeri Setiap Kan banyak yang kena tipu-tipu gitu loh mas Iya kan Makanya itu Terus gimana gitu mas Sama ngelok kontenku malah jadi wedi Orang malah pinter Ngelok kontenku itu Harusnya malah pinter Malah genah Kok malah wedi Iya berarti salah aku berarti bikin konten ini Membuat sampean jadi takut ini Yang aku takut itu ke anakku Kan Yang banyak kayak gitu kan Orang yang dari desa Iya anaknya sampean Ketipu-ketipu Anaknya sampean suruh nonton konten saya Benkayak sampean Sudah-sudah Makanya dia suruh Kepak mas Tanyain ke mas Handu Ya kamu telepon sendiri Aku takut Kepak mas tepon sendiri Suruh telepon sendiri Suruh ngomong Kalau saya ngasih tau sampean Ya gak apa-apa Tinggal kirun aja KTP Hongkong Sama KTP Indonesia nya Sudah Nanti orang PT nya Akan nelfon sendiri Kalau saya Kalau ada apa-apa kan Saya bisa sampean cari Sampean bisa Nutuhi aku di Hongkong Ngeperuhi saya kan bisa Saya kan di Kos WP Iya Gitu loh Oh di Kos WP Oh di Kos WP dimana mas Kos WP dimana Jembatan Biru Oh Jembatan Biru Situ Iya Burinnya pemadam kebakaran Itu Perbatasan sama wajah Tukang teplek-teplek Dukun Dukun-dukun itu Di dekatnya situ Iya Sekitar situ Iya Oh iya Coba aku kasih tau anakku lah Ya kalau Mas Bedanya mana Bedanya mana Saya ada di Jakarta Ada Di Jombang Juga ada Gak tau yang terakhir ini Nanti aku mau punya Tiga PT nya Masih tak Masih tak timbang-timbang Kira-kira Cocok apa enggak Bener apa enggak Aku belum Belum Mendalami Jadi ada Tiga pilihan Yang Yang pertama Tidak nahan dokumen Sebelum Berangkat Kalau Kalau yang Di Jombang Nahan dokumen Sejak awal Ya kan Nah kalau yang terakhir ini Aku belum Belum banyak cerita Karena belum Belum Paham Tata caranya Mereka Seperti apa Gitu Jadi kalau masalah PT Tidak ada masalah Itu Kalau mau PT Berarti Berarti minta itu Foto kopi Foto KTP Sama Apa tadi KTP Indonesia Sama KTP Hongkong Di foto By way Gitu aja Dikirim ke emas gitu Yoi Mas Oh iya Ntar aku kasih tau Jadi gitu Bagaimana Boleh Boleh Difoto langsung Dikirim boleh Mau di copy Juga boleh Kita kan cuman Mau lihat Nyocokin Datanya dia Yang Indonesia Sama Hongkong Sama enggak Kan kalau enggak Sama kan Kena data ganda Iya Iya Data ganda kan Kasian Sebenarnya itu aja sih Kalau enggak Enggak krosek Data ganda Aku paling cuman But Wongnya Telepon Tapi karena sekarang Sudah ada data ganda Aku harus mesti Maksur Memastikan Bahwa dianya Datanya aman Aman Dan baik-baik saja Dari dua Dua data nanti Difoto kan Kita tahu Masalahnya dimana Persoalannya dimana Kalau persoalan Dirinya sendiri Waktu kerja di Hongkong Itu kan Pertanyaannya waktu Biodata Di biodata kan Ditanyain Berapa tahun Saudaranya berapa Anak keberapa Punya anak berapa Pengalaman jaga apa Itu kan udah biasa Terus Paling Itu PT yang urusin Nanti Nanti Kau Siu Jike Apa namanya Pengenalan itu Apa namanya Semen Tenggak tau Aku majikannya orang Hindu Bahasa Kantonis Oh Majikannya Semen orang Hindu Iya Orang Ngeti Kaisu Jike Semen gak pernah punya Majikan Bahasa Kantonis Enggak ada Enggak ada Dulu yang Sebelas tahun itu Orang Jepang Orang Jepang Ya Terus Dianya Pindah ke Amerika Aku mau dibawa Kesana Tapi Emigrasi Enggak bisa Kalau pindah total Itu loh Tapi kalau Liburan Ke Jepang Ke Amerika Itu biasa Itu Boleh Tapi kalau pindah total Enggak Enggak ngasih Emigrasi Terus akhirnya Aku pindah Itu Terus pindah Dapat Di Pihang Siap 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 Ya udah Gak apa-apa Nanti Suruh telpon Ayo Suruh telpon Aku telpon Mas sendiri Yaudah Makasih ya Mas Makasih ya Siap Oke Iya Assalamualaikum Bye 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 Oke Teman-teman semuanya Ya Berapa menit bujuku? 8 Oke Ya Ibunya Hobi di Hongkong Anaknya Yang baik Masih di Hongkong Terus adiknya Pulang nikah Anaknya Bers gede-gede Pengen balik ke Hongkong lagi Jin Hongkong Memang luar biasa Jin ini Membuat orang-orang Kepingin kembali lagi Kena lintrek Ya Gak bisa pindah ke lain hati Bagaimanapun Ceritanya ya Masalahnya orang masing-masing Di rumah Ada mertuanya yang sakit Dananya kurang Ya maunya Membantu keluarga Ini Tujuan yang mulia Apapun Gak ada masalah Kita coba bantu Sebisa kita Dan semampu kita Sekali lagi Keep stay tune Me YouTube channel And then See you next video Bye-bye Bujuku Bye Bye-bye Bye-bye Aku kan di WC Paten nih Yoi Oke Bujuku lagi Ketok Terima kasih.